Pihak Verdi Sambo menyampaikan surat keberatan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022. Dalam surat keberatan itu, pihak Verdi Sambo menuding Yosua Huta Barat memiliki kepribadian ganda. Terus ada lagi keberatan saudara penasihat hukum, bahwa korban almarhum Nofrian Syah Yosua Huta Barat ada kecenderungan memiliki kepribadian ganda. Ujar Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa saat membacakan surat keberatan penasihat hukum Verdi Sambo di PN Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022. Mohon maaf kalau saudara mau menanyakan saksi berkaitan ini, kita memeriksa saksi ini adalah berkaitan dengan peristiwa pembunuhan. Dalam perkara ini saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, apa yang memang ada dalam berkas perkara silakan ditanya, yang tidak ada jangan ditanya, terang Hakim. Hakim menjelaskan persidangan ini digelar untuk mencari kebenaran materiil. Jaksa maupun penasihat hukum, terang Hakim, diberikan kesempatan yang sama untuk mencari pembuktian. Bahwa saudara mau menggali ternyata korban memiliki kepribadian ganda, itu silakan, kita berikan waktu ke saudara untuk menghadirkan saksi meringankan terdakwa, silakan, ucap Hakim. Intinya kami memberikan kesempatan yang sama baik Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum untuk memberikan pembuktian, kata Hakim. Kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak menanggapi tudingan surat keberatan dari Ferdi Sambo dan Putri Candrawati yang menyebut Brigadir J berkepribadian ganda. Kamarudin menilai surat keberatan tersebut tidak memiliki dasar dan tak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Kamarudin mempertanyakan apakah surat keberatan dari Ferdi Sambo dan Putri Candrawati itu lalu membuat Brigadir J layak untuk dibunuh. Jadi kalau orang diduga punya kepribadian ganda boleh dibunuh gitu? Bodoh sekali dia, apa hubungannya dengan pembunuhan? Ujarnya ketika dihubungi tribunews.com, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022. Kamarudin pun menduga surat keberatan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati itu sengaja disampaikan untuk meringankan hukuman mereka dalam kasus ini. Dia menambahkan apapun alasan Ferdi Sambo, maupun Putri Candrawati, penghilangan nyawa terhadap seseorang seperti Brigadir J tetap tidak dapat dibenarkan. Apapun alasannya tidak boleh membunuh seseorang tanpa alasan hukum, tanpa penegak hukum yang berwenang, tegasnya. Lebih lanjut, Kamarudin menjelaskan bahwa Brigadir J memiliki fisik yang sehat sejak lahir. Hal tersebut, katanya, dibuktikan dengan diterimanya Brigadir J menjadi anggota Polri. Dia lahir sehat, diterima, jadi polisi, padahalkan seleksinya ketat, katanya. Sehingga, menurutnya, semakin tidak masuk akal surat keberatan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati yang menyebut Brigadir J berkepribadian ganda. Kemudian dibunuh Ferdi Sambo dibikin penyakitnya, masuk akal enggak, ujarnya.